Pernah gak sih teman-teman amati ketika mengerjakan sebuah lab atau ketika teman-teman membaca dokumentasi di vendor atau perangkat tertentu disitu ada konfigurasi IP pada loopback interface itu tujuannya apa dan kenapa harus dikonfigurasi IP loopback sebenarnya konfigurasi IP loopback itu gak harus artinya sifatnya itu opsional tetapi konfigurasi IP loopback itu adalah best practice-nya atau rekomendasi seperti itu kenapa direkomendasikan mengkonfigurasi IP loopback atau interface loopback secara umumnya ya satu-satunya alasan yaitu interface loopback adalah interface logical yang selalu aktif atau selalu menyala hal ini nantinya itu dimanfaatkan ketika kita menginginkan akses management ke suatu perangkat misal kita punya perangkat router 1 kita mau mengakses router 1 dari router 3 disini kan tersedia 2 jalur ya jalur langsung router 3 ke router 1 atau lewat router 2 misal kita katakan saja jalur router 3 ke router 1 ini putus atau nantinya tidak bisa terhubung lewat jalur ini maka otomatis dia lewat jalur disini kan nah tentunya ini beda jalur beda interface tentunya biasanya juga beda IP addressnya misal disini ada 3 interface berarti router 1 punya 3 alamat IP agak susah kalau kita harus mengingat 3 IP itu sekaligus atau harus mengganti IPnya di saat-saat mau memanage perangkat tersebut solusinya yaitu kita memberikan IP pada interface loopbacknya kemudian ketika misal disini tadi error dia akan berpindah jalur ke jalur yang router 2 nah kita bisa tetap melakukan remote terhadap router 1 menggunakan 1 IP address yaitu IP loopback kasus berikutnya misal jalur ini mati nah disini kan ada 2 jalur lagi disini salah satu linknya ini juga mati jadi sekarang cuma ada satu link jadi router 3, router 2 kemudian ke router 1 lewat jalur yang atas ini tentunya IPnya juga berganti lagi nah dengan kita melakukan konfigurasi IP loopback dan menjadikan interface loopback itu routable atau bisa didiscovery oleh routing protocol maka kita bisa menggunakan IP loopback tersebut telah kita konfigurasi di router 1 nah terus pertanyaannya, kalau cuma ada satu link menuju ke router atau perangkat yang akan kita remote apakah IP loopback tetap memberi manfaat? tentunya untuk kasus access management seperti tadi ketika cuma ada satu link, IP loopback tentunya tidak ada manfaatnya tapi kalau kita berada di jaringan yang besar seperti service provider dan data center itu biasanya topologinya itu pasti spin left atau punya redundancy seperti ini dua router bisa saja saling terhubung menggunakan lebih dari satu link atau satu jalur kabel selain itu, di beberapa dynamic routing protocol khususnya routing protocol yang menggunakan algoritma link state itu membutuhkan yang namanya router identifier atau router ID nah penentuan router identifier itu salah satunya berdasarkan IP pada interface loopback nah ketika IP interface loopback itu jadi router identifier maka itu nanti akan memudahkan kita ketika troubleshooting misal ada error yang kita tahu hanya router ID-nya kita bisa langsung melakukan remote access ke router ID tersebut tanpa perlu kita tahu berapa IP physical interface-nya atau lewat jalur mana karena mungkin IP physical-nya itu dinamis pakai DHCP dan untuk jalurnya mungkin pakai redundancy seperti topologi ini jadi yang kita perlukan hanya router ID-nya kita tahu router ID-nya itu adalah sama dengan IP loopback-nya maka kita bisa langsung melakukan remote ke perangkat tersebut menggunakan IP router ID itu nanti kita akan coba lihat-lihat di lab routing dinamis ya tentang penggunaan router identifier menggunakan IP loopback terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!